Intro Mengisi liburan ratusan warga memanati lokasi wisata Danau Sunter, Jakarta Utara. Petugas Satpol PP terpaksa membubarkan kerumunan warga karena tidak mengindahkan protokol kesehatan. Justru disini kita sayang Pak sama masyarakat Pak. Seorang warga sempat memprotes tindakan Satpol PP yang memubarkan pengunjung wisata Danau Sunter, Jakarta Utara selasa malam. Warga tak terima karena mengaku hanya berteduh saat hujan turun di lokasi wisata. Sementara petugas Satpol PP tetap memubarkan pengunjung karena dinilain melanggar protokol kesehatan. Tempat wisata Danau Sunter, Jakarta Utara diserbu warga karena lokasinya dekat dan gratis. Mereka nekat datang ke lokasi karena jenuh jika tinggal di rumah terus. Ya karena ini aja kan. Nekat aja sih sebenarnya gitu. Emang kenapa udah jenuh atau gimana sih mas? Sebenarnya sih kalau terlalu sering di rumah juga jenuh juga. Makanya keluar begini ya mas. Namun sayangnya pengunjung yang datang ke lokasi sejak sore hingga menjelang malam ini masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak mengundakan masker dan menjaga jarak aman. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, ANYUS melaporkan. Libur peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan sebagian warga Jakarta untuk berwisata. Mengantisipasi penularan COVID-19, pengelola lokasi wisata di Jakarta memperketat penerapan protokol kesehatan. Ancaman pandemi COVID-19 tidak menurunkan antusias masyarakat untuk berwisata di hari libur peringatan lahirnya Pancasila di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Mengantisipasi timbulnya kelas terbaru, pihak pengelola membatasi kuota pengunjung maksimal 30% dari kapasitas. Waktu kunjungan hanya sampai pukul 2 siang, serta membatasi pengunjung harus ber-KTP DKI Jakarta dan wajib registrasi online pada H-1. Pengunjung tetap harus melakukan pendaftaran online H-1 agar kita bisa mengetahui jumlah pengunjung yang akan masuk ke dalam kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Kedua, pengunjung harus menggunakan KTP DKI. Ini salah satu bentuk antisipasi karena kami juga tidak ingin terjadinya kerumunan di dalam kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Di Taman Impian Jaya Ancol, penerapan protokol kesehatan juga lebih ketat. Pengunjung dibatasi maksimal 10 ribu orang dan harus membeli tiket melalui online di H-1. Selain itu, wisatawan juga dilarang berenang dan hanya bisa bermain pasir di tepian pantai. Sejak kami buka kembali yang 18 Mei kemarin, itu kami sudah melakukan kebijakan sebetulnya 30 persen, tetapi kami mengendalikan itu 10 ribu per hari penjualan tiketnya. Guna menukung upaya antisipasi klaster di lokasi wisata, Polri akan tetap melaksanakan pemantauan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Untuk menekan penyebaran COVID-19, Polri tetap melaksanakan monitoring, pengelolaan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Pada hari-hari libur terutama di daerah lokasi wisata. Tak hanya di lokasi wisata, Polri juga akan membantu penerapan PPKM Mikro dan pengawasan zona merah COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan AINGYUS melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikan mencanakan vaksinasi bagi penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik maupun mental. Pencarangan dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa, Marzuki Mahdi, Kota Bogor, Coba, Ratsiang tadi. Vaksinasi untuk penyandang disabilitas akan serentak dimulai pada Rabu 2 Juni 2021. Para penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, bisa mendapatkan vaksinasi di seluruh fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP. Kemenkas meminta semua pihak mendukung vaksinasi untuk disabilitas dengan membantu mendaftarkan dan membantu transportasinya. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikan mencari kesehatan dan di Indonesia lumayan banyak juga yang ada gangguan jiwa. Posko Kampung Tangguh, Kecamatan Tambora menggelar swab antigen door-to-door. Kegiatan ini digelar secara gratis bagi warga Kecamatan Tambora. Tim gabungan TNI Polri dan Kecamatan mendatangi rumah warga untuk melakukan swab antigen. Tidak hanya melakukan swab antigen secara gratis, Polda Metro Jaya dan Kecamatan Tambora juga memberikan apresiasi kepada warga yang disuap berupa pembagian sembako kepada warga. Kegiatan swab door-to-door ini digelar sejak masa larangan mudik lebaran berakhir dua pekan yang lalu. Sehingga kita laksanakan jemput bola ke rumah atau ke diamannya masing-masing untuk kita lakukan swab antigen gratis. Selain swab antigen secara door-to-door, swab antigen juga dilakukan secara langsung di Posko Kampung Tangguh, Kecamatan Tambora. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Anugrah, INews, melaporkan. 24 warga Bambu Apus, Jakarta Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari kluster keluarga di bawah ke Wisma Atlet. Sementara itu, Posko Kampung Tangguh, Kecamatan Tambora menggelar swab antigen dari rumah ke rumah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 kluster keluarga. 24 orang dari 27 kasus positif COVID-19 di RT-08 RW-03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dibawa ke Wisma Atlet. Mereka dibawa setelah terkonfirmasi positif COVID-19 dari kluster keluarga. Mereka yang dibawa merupakan satu keluarga besar yang terdiri dari lima kepala keluarga. Kasus positif COVID-19 berasal dari salah satu keluarga yang sakit dan berinteraksi dengan keluarga besar lainnya. Sementara itu, untuk antisipasi COVID-19 kluster keluarga, Posko Kampung Tangguh, Kecamatan Tambora menggelar swab antigen door-to-door bagi warga sekitar Tambora, Jakarta. Selain swab antigen gratis, Polda Metro Jaya dan Kecamatan Tambora memberikan sembako kepada warga. Kegiatan swab door-to-door ini digelar sejak masa larangan mudik lebaran berakhir dua pekan lap lalu. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Kabupaten Madion mencatat kasus tertinggi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Kasus tersebut diungkap dari hasil tracing dan testing petugas. Setelah sempat menjadi daerah dengan tingkat penularan COVID-19 terendah, kini Madion mencatat angka kasus harian COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Kenaikan angka COVID-19 dipicu dari pelonggaran di beberapa sektor ekonomi yang berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat. Dencarja testing dan tracing Satgas Kabupaten Madion menambah lonjakan kenaikan angka COVID-19. Dengan COVID-19 tinggi ini, ini merupakan warning bagi masyarakat dan seluruh elemen, termasuk ASN di dalamnya. Bagaimana pengendalian di lingkungannya masing-masing ini di jalan, di maksimalkan. Bukti tinggi ini menjadi bukti bahwa COVID-19 ini belum selesai. Makanya ketika mobilitas itu ada peningkatan, maksimalkan prokesinya. Hingga akhir Mei, warga terkonfirmasi positif mencapai 3.640 dan 224 diantarnya meninggal dunia. Saat ini, 155 pasien positif COVID-19 dirawat di beberapa rumah sakit yaitu Dolopo, Karuban, Joglodungus, dan rumah sakit Sudono Madiun. Pemirsa, meski kasus COVID-19 tengah melonjak, masih banyak pedagang dan pembeli di pasar Bitingan Kudus Jawa Tengah yang tak mengindahkan protokol kesehatan. Sidak DPRD Kudus ke sejumlah pasar tradisional menemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak. Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, mengatakan jika masih banyak warga yang tak mengindahkan prokes, pihaknya akan mengusulkan kebupati untuk menutup sementara pasar. Hingga saat ini, warga yang terkonfirmasi positif corona mencapai 1.300. Kementerian Kesehatan Tengah meneliti apakah COVID-19 di Kudus merupakan varian baru atau bukan. Sejumlah informasi pilihan akan kami hadirkan usai cedah tetaplah di AINews Malam.